Selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua Selamat berjumpa kembali Kali ini saya berada di tengah-tengah tanaman terong kita Yang mana lebih kurang 10 hari yang lewat kita telah memberikan pupuk perangsang buah Yaitu MKP Namun seperti kita lihat buahnya tetap tidak maksimal Seperti kita lihat pucuknya pun sudah banyak diserang oleh hama Ini karena memang perawatannya tidak kita maksimalkan karena buahnya tidak begitu banyak Ini sejak kita melakukan pemupukan Kita sudah melakukan pemanenan satu kali Itu pun buahnya tidak begitu memuaskan Seperti kita lihat ini buahnya masih ada Namun karena kita tidak melakukan penyeprayan dengan rutin Makanya ini banyak yang ditusuk oleh lalak buah Dan juga ini di bawah sudah banyak berserakan Ini adalah buah yang sudah ditusuk oleh lalak buah Itulah karena kita kurang melakukan penyeprayan atau penyemprotan bungi sidah Jadi seperti inilah teman-teman Tanaman terong kita Yang sudah kita lakukan pemupukan lebih kurang 10 hari yang lewat Jadi karena ini tidak begitu maksimal ya teman-teman Ini rencananya Akan kita cabut Dan akan kita ganti dengan tanaman yang lain Sebelum kita mencabutnya Ini kita tebas dulu menggunakan parang ini Dan setelah itu nanti kita bakar Agar hama-hamanya Yang ada pada tanaman terong kita ini Tidak menular pada tanaman lain Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Selamat berkunjung Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini Agar semakin maju dan berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe Like Dan share ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah mendukung channel ini Dan sekarang kita lanjutkan dulu Untuk menebas tanaman terong kita ini Jadi ini batang terong kita Yang sudah kita tebas tadi Kita bakar Agar hama yang melempel pada Batangnya atau tanaman ini Tidak menular ke tanaman yang lain Kalau umur dari tanaman terong kita ini Sebenarnya teman-teman Boleh dibilang Masih belum 2 kali Karena ini Umurnya masih Jalan 5 bulan Atau 4 bulan lebih Namun karena mungkin Jarak tanamnya Seperti yang saya sebutkan pada video sebelumnya Ini adalah terlalu rapat Yang mana jarak antara Batang ke batangnya Ini hanya 60 cm Dan jarak antara bedengan ke bedengan Ini 1 meter 20 Atau 120 cm Jadi untuk itu teman-teman Mungkin di lain tempat Kita akan mencoba lagi Menanam terong Dan nanti akan kita coba Dengan jarak yang lebih Luas lagi Atau lebih jarang lagi Dan kita rencanakan nanti Jarak tanamnya kita buat 90 sampai 1 meter Dan jarak bedenganya nanti 180 sampai 200 cm Atau 2 meter Namun karena ini adalah bekas dari tanaman terong Jadi disini kita buat tanaman yang lain Jadi disini kita rencanakan Menanam singkong Karena disini sudah banyak Pupuk yang sudah kita gunakan Pada tanaman terong ini Mudah-mudahan nanti Singkongnya disini Subur dan berbuah banyak Jadi seperti ini teman-teman Tanaman terong kita Sudah kita tebas Dan batangnya Sudah kita bakar Agar hama-hamanya nanti Tidak menempel Atau menular ke tanaman yang lain Dan setelah ini nanti Rencananya kita akan menanam Tanaman singkong di lahan ini Jadi untuk itu teman-teman Bagi teman-teman yang sudah berkunjung di channel ini Terima kasih atas kunjungannya Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini Agar semakin maju dan berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe Like dan share ke teman-teman yang lain Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Terima kasih Sudah menonton dan berkunjung di channel ini Sampai jumpa kembali 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 Sampai jumpa kembali